Kita berhenti ke kabar lain produk hasil laut atau seafood asal Indonesia saat ini membanjiri Amerika Serikat. Taman siapa menyerah jika seafood tersebut adalah merupakan hasil perbudakan terhadap nelayan di pulau terpuncil Bencina, Maluku. Siapa menyangka bahwa di kapal-kapal besar penangkap ikan di Indonesia ternyata ada praktik perbudakan. Kru kapal ini kebanyakan berasal dari Myanmar, salah satu negara termiskin di dunia. Tiap harinya mereka diberi makan nasi kari dalam porsi kecil dan terjebak dalam kandang. Mereka harus bekerja 20 hingga 22 jam dalam seharinya. Banyak di antara mereka yang akhirnya meregang nyawa. Mereka yang tewas jasadnya dibuang oleh kapten kapal ke laut agar dimakan oleh hiu. Namun ada juga yang dikuburkan dengan amat sederhana. Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia Susi Pujia Stuti memberi perhatian serius pada situasi ini. Sebagian besar nelayan ini tinggal di pulau terpencil Bencina, Maluku. Di pulau ini mereka tinggal dalam kandang dengan berdesak-desakan. Tak jarang mereka disiksa jika mengeluh atau mencoba untuk beristirahat. Perusahaan pusaka Bencina Resources adalah satu-satunya perusahaan penangkap ikan yang terdaftar. Di pulau ini juga tercatat sebagai pemilik lebih dari 90 kapal jaring Bukat Harimau. Dengan menggunakan pelacak satelit diketahui, kapal kargo dari pulau ini mengarah wilayah Samutsakon, Thailand. Di Thailand hasil tangkapan laut kemudian didistribusikan ke sejumlah perusahaan dan distributor. Salah satunya perusahaan Thai Union Manufacturing yang merupakan anak perusahaan dari Thai Union Frozen Products PCL. Perusahaan penghasil ikan terbesar di Thailand dilaporkan memiliki angka penjualan tahunan sekitar 3 miliar dolar Amerika Serikat. Dari perusahaan ini, produksi food dari wilayah laut Indonesia dikirimkan ke klien langsung di Amerika Serikat termasuk Walmart. Ribuan kaleng makanan kucing juga dikirimkan ke toko hewan peliharaan Amerika Serikat setiap bulannya. CEO Thai Union Tirapohong Chansiri dalam pernyataan emailnya mengaku sulit untuk memastikan bahwa 100% rantai pasokan industri perikanan Thailand sepenuhnya bersih. Sementara itu, beberapa perusahaan Thailand lainnya menolak diwawancarai. Entah sampai kapan para nelayan yang menjadi bunda kini harus menjalani kehidupan mengenaskan seperti ini.